Al-Fatihah siswa kelas 1 SDIT Al-Wakil yang kami hormati Ananda sekalian siswa baru SDIT Al-Wakil tahun ajaran 2021-2022 yang kami sayangi dan kami banggakan Alhamdulillah puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena begitu banyak kenikmatan yang telah kita terima hingga pada detik ini meskipun mungkin pada saat ini kita merasakan adanya pandemi yang mungkin kita merasa dengan adanya pandemi ini menyebabkan kita tidak bisa melakukan hal ini hal itu tetapi tentunya Allah mengirimkan pandemi ini juga mengandung hikmah yang jika kita akan mendalaminya secara lebih jauh maka hikmahnya ini juga luar biasa dan yang pasti bahwa kenikmatan Allah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan usibah yang kita terima pada saat ini salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana kita juga senantiasa harus berusaha itibak mengikuti rekam jejak beliau sehingga kita nanti berharap termasuk di dalam kolongan rumahnya dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW ayah bunda yang kami hormati kami sampaikan selamat datang di SD IT Al-Wakil di tahun ajaran 2021-2026 sudah genap usia 6 tahun SD IT Al-Wakil dengan panjeningan semua memasukkan siswa-siswi ini dimana saat ini kita sudah memiliki kata tertua kita sudah kelas 6 dan panjeningan sebagai adik termuda yang masuk di tahun ini biasanya kita mengawali kegiatan siswa baru ini dengan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah di MPLS ini anak-anak kita ajak untuk berkenalan antara ustaz-ustazahnya kepala sekolah dan seluruh aspek yang ada di SD IT Al-Wakil baik sarana prasarana dan lain-lainnya juga nanti saling perkenalan antara anak dengan anak yang biasanya ini kita laksanakan secara langsung anak-anak hadir ke sekolah mereka bersuka cita bersuka ria menikmati adanya sekolah baru bertemu dengan guru baru bertemu dengan teman-teman baru dan tentunya bertemu dengan harapan baru untuk menjadi generasi yang punggul akan tetapi ayah bunda saat ini masa pengenalan lingkungan sekolah harus kita laksanakan secara daring karena kondisi yang masih pandemi ini akan tetapi meskipun MPLS ini kita laksanakan secara daring kami berharap tidak mengurangi nilai dari MPLS ini pertama pertama akan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu saya Ust. Terswano yang dipercaya sebagai kepala sekolah di SDIT Alwagil ini berikutnya saya nanti akan memperkenalkan khususnya kepada ayah bunda terkait beberapa hal yang khas dari SDIT Alwagil ini sehingga nanti selama 6 tahun kita membersamai Ananda ini akan terjalin kerjasama yang bagus akan terjalin komunikasi yang bagus antara pihak sekolah dengan orang tua yang kita berharap nanti visi dari sekolah memang benar-benar bisa terrealisasi ayah bunda yang saya hormati pertama saya sampaikan terkait visi sekolah SDIT Alwagil memiliki visi yakni terlahirnya terwujudnya generasi yang unggul berkualitas islami dan peduli lingkungan jadi melalui pendidikan yang diberikan di SDIT Alwagil kita berharap bisa mewujudkan generasi yang unggul anak-anak yang berkualitas baik secara intelektual emosional maupun spiritual dan tentunya semuanya ini berorientasi kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga terlahir generasi yang islami dan tentunya juga anak-anak yang memiliki kesadaran berhadap lingkungannya baik itu lingkungan alamnya lingkungan sosialnya lingkungan ekonomi dan semua yang ada yang mempersamai diri dan keluarganya berikutnya ayah bunda untuk mencapai visi yang dimiliki oleh SDIT Alwagil SDIT Alwagil ini menerapkan tiga branding utama yakni yang pertama adalah sekolah Qur'ani bagaimana maksud dari sekolah Qur'ani ini bahwa semua aspek pembelajaran yang dilaksanakan di SDIT Alwagil semua kegiatan yang dilaksanakan oleh SDIT Alwagil ini memiliki referensi referensi yang kita gunakan adalah kitabullah Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Al-Quran yang kita yakini sebagai petunjuk sebagai jalan hidup ini benar-benar kita jadikan orientasi utama kita jadikan arah tujuan dari semua proses pembelajaran di SDIT Alwagil lalu bagaimana kami di sekolah mengaplikasikan sekolah Qur'ani ini yang pertama adalah melalui pembiasaan anak anak-anak dibiasakan untuk menghafal Al-Quran melalui program Tafidul Quran jadi kami menyiapkan tenaga khusus menyiapkan teknik khusus dan pola-pola pembelajaran khusus agar anak-anak nanti bisa menghafal Al-Quran harapan kami anak-anak bisa menjadi Hafid menjadi Hafid Al-Quran kemudian yang kedua tentunya juga harus dibekali dengan tata cara membaca Al-Quran jadi sejak dini anak-anak sudah dilatih diajari untuk bisa membaca Al-Quran di SDIT Al-Wagil kita menggunakan metode tilawati untuk pembelajaran Al-Quran ini tentunya juga dengan tenaga ahli yang khusus dalam membelajarkan tilawati ini kepada anak-anak dan yang ketiga kita menerapkan pembelajaran Al-Quran ini ke dalam semua aspek pendidikan di buku yang akan kami berikan kepada Panjeningan nanti untuk mendampingi anak-anak di dalamnya ada unsur kukhrawi jadi semua aspek pembelajaran yang kita sandingkan dengan kurikulum dinas pendidikan di kompetensi dasarnya terus kemudian kita sandingkan dengan kurikulum dari sekolah Islam terpadu yang nanti semuanya ini akan berkorelasi secara vertikal ada unsur kukhrawinya ada ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalamnya yang mana ini bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari diaplikasikan di dalam materi pembelajaran jadi di buku yang akan kita sampaikan nanti ada ayat-ayat Al-Quran dan ada hadis yang akan dijadikan sebagai referensi dari pembelajaran itu kemudian ayah bunda yang kami akan hati selain kita membranding sebagai sekolah Quran ini tentunya kita tidak ingin pembelajaran Al-Quran ini kita laksanakan secara paksaan kepada anak-anak tetapi yang ingin kita ciptakan adalah anak-anak ini memiliki kecintaan anak-anak ini hatinya terkait dengan Al-Quran ini secara sukarela secara kesadaran sehingga anak-anak melakukan ibadah-ibadah yang lainnya pun sholat lima waktu anak-anak menghormati kedua orang tua adab-adab yang terlahir secara bagus ini benar-benar muncul dari kesadaran dan ini perlu dilakukan dengan benar jadi kita membranding diri juga sebagai sekolah berbasis fitrah apa maksudnya bahwa sebenarnya fitrah dari setiap anak ini adalah bertauhid kepada Allah fitrah dari setiap anak ini sebenarnya adalah pembelajar sejati fitrah dari setiap anak ini sebenarnya adalah baik akan tetapi karena kondisi alam karena kondisi lingkungan karena kondisi yang ada saat ini terkadang memaksa anak-anak ini untuk melenceng dari fitrahnya satu misal anak-anak belajar hanya untuk mendapatkan nilai baik dirapot nah ini adalah tidak sesuai dengan fitrah belajar itu sendiri dimana sebenarnya fitrah belajar itu adalah mengumpulkan ilmu pengetahuan memupuk diri untuk bisa menjadi seorang yang tuntas ini tujuan sesungguhnya dari belajar sehingga ini perlu ada satu strategi khusus satu pendekatan khusus agar anak-anak bisa melakukan proses belajar ini dengan benar mereka suka rela melakukan proses belajar ini mereka suka rela mereka suka senang untuk menjalankan kegiatan tahfid Al-Quran sehingga mereka hafalannya bisa banyak dengan kesadaran sendiri mereka bisa membaca Al-Quran karena mereka paham mereka meyakini bahwa dengan membaca Al-Quran ini mereka bisa mendapatkan pahala dengan menghafalkan Al-Quran ini mereka bisa menghadiahkan mahkota yang indah kepada kedua orang tuanya dengan mereka menjalankan sholat lima waktu artinya mereka sudah menegakkan tiang-tiang agama dan ini adalah perintah Allah yang mana perintah Allah ini melekat pada jiwa setiap muslim nah ini harapannya anak-anak sadar di dalam beribadah karena di dalam agama tidak ada paksaan sehingga apa yang harus kita lakukan sejak dini sejak dini anak-anak disadarkan disadarkan untuk beribadah secara ikhlas nah kita punya target nanti anak-anak di kelas 3 kelas 4 ketika mereka sudah masuk di usia balik harapan kami anak-anak sudah sadar diri untuk melakukan ibadah ini tanpa paksaan soal 5 waktunya tidak boleh bolong-bolong ini berdasarkan pesadaran mereka kemudian tilawah setiap harinya dilakukan ini sebagai bentuk penjagaan diri mereka bikir doa dilakukan secara rutin ini sebagai bentuk kebutuhan mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala itu yang kedua sekolah berbasis fitrah jadi kita ingin membalikkan anak ini kepada fitrahnya kemudian yang ketiga ini adalah salah satu dari pencapaian misi misi visi dari SDIT Allah wakil yakni sekolah adab ya sekolah adab karena dari kita belajar yang berpatoan mereferensikan Al-Quran sebagai panduan utama kemudian tata cara atau pendekatan yang kita laksanakan dengan pendekatan berbasis fitrah kemudian apa namanya ini memiliki satu tujuan salah satunya adalah membentuk membentuk anak-anak yang berkarakter berkarakter yang seperti apa karakter atau adab anak-anak yang beradab beradab yang positif berkarakter yang positif positif yang seperti apa berkarakter baik yang seperti apa berkarakter baik yang sesuai dengan syariat agama kita berkarakter baik sesuai dengan syariat Islam sehingga nanti kita berharap anak-anak ini akan sukses sukses untuk hidup di dunia dan sukses untuk hidup di akhiratnya dan itu secara otomatis secara otomatis akan menjadi investasi dari kedua orang tuanya ketika kita ingat Sampai Rasulullah bahwa terputus amal seseorang ketika meninggal dunia kecuali tiga yang mana salah satunya adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kita berharap dengan panjeningan menitipkan putra-putrinya di SDT Awakil ini akan menjadi investasi akhirat kita dan itu sudah sunatua bukan karena pemaksaan tetapi dengan lahirnya anak yang soleh dengan terwujudnya anak yang soleh maka ini sudah secara otomatis akan menjadi investasi bagi ayah bunda untuk kehidupan kekala abadi telah di akhirat itu sedikit perkenalan kami tentang ciri khas secara umum di SDT Awakil yang tentunya nanti akan disusul dengan berbagai hal teknis misalkan bagaimana cara pembelajaran tilawah Al-Qur'annya bagaimana cara pembelajaran tahfidul Al-Qur'annya bagaimana cara pembelajaran materi umumnya tema matematika ipad dan lain sebagainya bagaimana pembelajaran olahraga dan lain sebagainya ini nanti akan disusul secara teknis di pertemuan-pertemuan berikutnya tapi hal yang mendasar kami sampaikan di awal itu kami berharap untuk ke depan akan terjalin komunikasi yang baik antara pihak orang tua dengan pihak sekolah kami membuka seluas-luasnya untuk Panjeningan semuanya berkomunikasikan dengan kami karena kami yakin bahwa Panjeningan sudah mendidik dari 0 sampai 6 atau 7 tahun anak-anak tentunya ini memiliki keunikan tersendiri nah kita berkumpul beberapa anak ini dengan berbeda-beda karakter artinya harus terjalin komunikasi terlebih dahulu antara orang tua dengan wali kelas khususnya sehingga nanti kami di dalam pendampingan putra-putri Panjeningan ini sudah memiliki bekal sudah memiliki arah oh ini memiliki kebiasaan seperti ini diarahkan seperti ini memiliki bakat seperti ini diarahkan seperti ini ini yang kami harapkan dan ini akan terus kita sambung akan terus kita lanjutkan sampai 6 tahun Panjeningan lulus di SD ITL Wakil dan kita nanti akan bersama-sama melepaskan putra-putri Panjeningan ini ketika sudah di tahun ke-6 kelas 6 nanti mereka insya Allah sudah balik dan kami harapkan anak-anak sudah siap untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya terima kasih itu saja yang bisa kami sampaikan sebagai awalan dari kegiatan MPLS ini masa pengenalan lingkungan sekolah berikutnya kami sampaikan selamat mengikuti kegiatan berikutnya di masa pengenalan lingkungan sekolah terima kasih mohon maaf atas banyak kekurangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih